Setiawan berkumpul dengan sanak saudara di rumah singgah di kota Badung, Jawa Barat. Peggy akhirnya dapat menghirup udara bebas setelah ditahan selama 49 hari di tahanan Polda, Jawa Barat. Rona bahagia terpancar dari wajah Peggy Setiawan pasca pengadilan negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan. Di hari pertamanya bebas dari rumah tahanan Polda, Jawa Barat, Peggy langsung berkumpul dengan sanak saudaranya di rumah singgah Jalan Sabang, Kota Bandung. Peggy bercerita kepada keluarganya bagaimana ia menjalani masa tahanan selama 49 hari. Peggy mengaku menerima perlakuan baik dari tahanan lain. Saat ini Peggy menunggu untuk kembali ke kampung halaman yang di Cirebon, Jawa Barat. Rencana kegitan hari ini, ya sementara buat kumpul dulu pagi ini, terus kita tunggu arahan dari tim kuasa hukum, nanti kita ada acara laus dan selebihnya, nanti kuasa hukum yang menjelaskan. Nanti di Cirebon sendiri sudah banyak yang nanya atau bagaimana yang sambut? Yang di Cirebon, Alhamdulillah sudah banyak, nanti tinggal kita langsung confirmasi saja ke pihak kuasa hukum. Soalnya saya kan belum tahu keadaan di sana, jadi baru tahu daerah luar di sini. Jadi saya belum bisa jelasin sepenuhnya, jadi saya serakin sama Pak Soekum, diberikan mereka. Mas, ini kan kemarin sempat dijadikan tersangka dan ditahan. Pengalaman apa yang paling berharga di saat di dalam lap, di sel tahanan? Di dalam sel tahanan, saya itu di sana banyak sekali pengalaman berharga. Contoh mulai dari bagaimana cara saya untuk beradaptasi, beradaptasi di dalam, bagaimana saya berkomunikasi bersama rekan-rekan baru di sana, ya Alhamdulillah semua berjalan lancar. Semua bisa seperti yang saya harapkan. Jadi tidak ada sama sekali kecanggungan, tidak ada sama sekali keributan atau ibadahnya flash. Jadi Alhamdulillah semua berjalan lancar. Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat mengabulkan permohonan gugatan praperadilan yang dilayangkan Pegi Setiawan. Hakim Tunggal Eban Sulaiman meminta Pahulda Jawa Barat menghentikan pendidikan dan membebaskan Pegi dari tahanan. Penetapan tersangka kepada pemohon atas nama Pegi Setiawan beserta surat lainnya akhirnya dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon pada 2016 silam. Sebelumnya, Hakim Tunggal Eban Sulaiman mengabulkan permohonan gugatan praperadilan yang dilayangkan Pegi Setiawan. Hakim juga meminta penyidik Polda Jawa Barat segera menghentikan pendidikan terhadap Pegi dan membebaskan Pegi dari tahanan. Memberintahkan kepada pemohon, memberintahkan kepada termohon untuk menghentikan pendidikan terhadap perintah pendidikan kepada pemohon. Tujuh, memberintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Pegi Setiawan akhirnya keluar dari Polda Jawa Barat pada pukul 21 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Pegi disambut oleh keluarga dan tim kuasa hukum. Setelah keluar, Pegi menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung dirinya selama ditetapkan sebagai tersangka. Saya Pegi Setiawan dan pihak keluarga dan pihak tim kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Jokowi Dodo, Presiden yang terpilih, para bawah Subianto, dan tim yang lainnya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh netizen di Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau support saya, yang mau kasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya, dan sudah mematikan buat saya. Usai bebas, Pegi menyatakan akan beristirahat dan kembali bekerja seperti biasa, serta akan melakukan upaya-upaya pemulihan nama baiknya. Tim Ainews melaporkan.